6 pegawai Holy Wings yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama lewat promosi minuman keras terancam 10 tahun penjara. Hal itu disampaikan ke Polres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi Susianto, di Mapolres Jakarta Selatan pada Jumat 24 Juni 2022 malam. Keenam tersangka dijerat pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No. 1 tahun 1946 dan pasal 156 atau pasal 156 AKUHP tentang penodaan agama. Mereka juga terjerat pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE. Sebelumnya, Holy Wings Indonesia membuat promosi berupa miras gratis bagi pengunjung yang memiliki nama Muhammad dan Maria. Menanggapi hal itu, manajemen Holy Wings Indonesia meminta maaf atas kegiatan promosi diduga mengandung unsur penistaan agama itu. Pihak manajemen menyebut bahwa promosi itu dijalankan oleh tim tanpa sepengetahuan manajemen Holy Wings Indonesia. Pihaknya juga telah menindak lanjutinya dengan memberikan sanksi berat terhadap tim yang membuat promosi tersebut. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!